Piala Thomas Piala 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 Thomas Piala 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 P ialah Thomas, ke negaranya masing-masing. Hadirnya Perdana Menteri Malaysia, serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah Malaysia, Ketua dan Sekretaris Federasi Badminton Internasional, serta undang-undang lainnya, adalah untuk menyaksikan upacara pembukaan pertandingan. Upacara diawali dengan parade negara-negara peserta. Lagi peserta Indonesia, tekat bulat untuk memboyong kembali Piala Thomas ke negaranya, serta dorongan murid seluruh bangsa Indonesia, jelas terlihat dari wajah-wajah Rudi Hartono, Darmadi, Unggai Gunawan, serta seluruh peserta Indonesia yang hadir dalam upacara ini. Tiada kata lain yang dapat kita ucapkan. Selain harapan, semoga berhasil. Upacara pembukaan didahului dengan pidato pembukaan oleh Menteri Pengajaran Malaysia, Encikir Johari, sebagai negara-penyenggara, serta sambutan ketua IBF, CHELTEN. Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman Putra, dalam amanatnya mengharapkan agar pertandingan permutan Thomas Cup ini berjalan dengan penuh sportivitas, dan sepantasnya lah regu yang terbaik yang akan menang dalam pertandingan ini. Upacara dilanjutkan dengan penyerahan Piala dari Ketua Penyelenggara Pertandingan, Menteri Pengajaran Malaysia, Encikir Johari, kepada Ketua IBF, CHELTEN, untuk selanjutnya dipasang selama pertandingan-pertandingan berlangsung. Dalam pertandingan pertama, dalam babak perempat final antara regu Indonesia dan regu Selandia Baru, regu Indonesia keluar sebagai pemenang dengan menundukkan regu Selandia Baru dengan angka mutlak 9-0. Pertandingan yang Anda saksikan ini adalah pertandingan antara Rudy Hartono melawan Richard Perser dalam parti single. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Rudy Hartono dengan street set 15-4 dan 15-12. Pertandingan antara Mulyadi melawan Brian Perser dari Selandia Baru dimenangkan pula oleh Mulyadi juga dengan street set 15-5 dan 15-1. Ingin kemenangan 9-0 atas regu Selandia Baru, regu Indonesia maju ke babak semi-final melawan juara jurnal Amerika ialah regu Kanada. Dalam pertandingan semi-final antara regu Indonesia melawan regu Kanada, regu Indonesia berhasil menundukkan regu Kanada juga dengan angka 9-0. Dan dengan demikian regu Indonesia maju ke babak final melawan regu tuan rumah Malaysia yang telah pula memenangkan pertandingannya melawan regu Denmark dalam semi-final dengan angka tipis 5-4. Dan marilah kita saksikan pertandingan berikutnya antara dua raksasa dunia berpuluk tangkisan antara juara bertahan pemegang piala Thomas regu Malaysia melawan penantangnya ialah regu Indonesia. Sesaat akan dimulainya pertandingan panel perpulukan piala lambang supremasi dunia buruk tangkis Thomas Cup pada tanggal 5 dan 6 Juni 1970. Stadion Negara Kuala Lumpur dibanjiri masyarakat penonton melebihi dari pertandingan-perandingan sebelumnya. Masyarakat penonton